Lagian aku balik ke sekolah ini juga bukan karena Dito Tapi karena ada dosa yang harus aku tebus Di sekolah ini Dosa? Tapi lawak banget anjir Siapa coba yang berani nulis kayak gini di Mading Dia lupa apa kalau misalnya papanya Arge itu Donatur terbesar di sekolah ini Kayaknya yang nulis ini udah pengen dikeluarin dari sekolah deh Mereka tau itu dari mana coba Dan gak mungkin aku ngelakuin itu Aili Iya Maya Aku percaya kok sama kamu Mungkin pada akhirnya mereka juga gak percaya Tapi ketika mereka denger dari orang lain Pada akhirnya mereka jadi percaya terus nyebarin Dan belinya itu terus menerus May Gue udah mau kayak ngeliat muka lo Jadi tolong jangan nunjukin muka lo lagi di depan gue Gimana caranya coba aku buat ngebuktiin ke kalian Kalau bukan aku pelakunya Gimana caranya mereka kecewa setelah aku nerima Uang 1M dari mamanya Dito Ketimbang aku harus mempertahankan hubungan sama mereka Apa maksud lo? Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe teman Tapi aku kembali dibenci sama mereka Karena aku milih uang 1M dari mamanya Dito Ketimbang milih Dito Tapa maksud lo ah Dito Jadi mama gue nawarin uang 1M ke lo Dan lo lebih milih uang itu ketimbang gue Wow Gue bener-bener tak nyob si Riz Gue baru tau Ternyata ada cerita dibalik putusnya kita Pantas aja lo tiba-tiba minta putus ya waktu itu Ternyata ada cerita di balik putusnya Ternyata dapat duit dari mama gue Terus sekarang tiba-tiba dateng lagi kenapa? Udah habis duit dari mama gue itu lah Jawab gue Riz Gue gak butuh lo diem kayak gitu Aku diem karena yang kamu bilang itu semua emang bener dit Gue bener-bener gak percaya ya Kalau dulu gue pernah tergila-gila Sama perempuan kayak lo Sekarang gue bakal jadiin ini Penyesalan terbesar dari hidup gue Aku bener-bener kecewa sama kamu Riz Ini rasanya lebih sakit dibandingkan waktu kamu Nguciusin aku Kamu nihanatin aku Kamu juga nyakitin sahabat-sahabat aku Semua itu karena uang Kamu kenapa tegak ngelakuin ini sih Riz? Semua itu bener gitu Tetap aku Riz Aku masih pengen percaya sama kamu sekali ini aja Aku yang bikin harga malu Dan aku juga yang ninggalin kamu demi uang Serta aku juga yang ngelakuin semua kejahatan lainnya Gila ya kamu Iya Terus waktu kita pacaran Pernah gak kamu cinta sama aku Cinta sama uang kamu Karena semenjak aku jadian sama kamu Hidup aku jadi lebih mudah Karena uang kamu Apa-apa kesusahan lagi Rizat gitu jangan Kenapa semuanya jadi makin kacau kayak gini ya Sebenernya Rizat itu pelaku sebenernya atau enggak sih Arga Kamu gak kenapa-napa kan Muka kamu kok kayak gitu Hah? Gue gak apa-apa Gue keluar dari rumah Hah? Gue itu cuma anak haram di rumah itu May Mau sampai kapan gue gak sadar diri dan terus tinggal di situ Udah saatnya gue keluar dari rumah itu Terus kamu kalau misalnya gak tinggal di rumah Kamu tinggal di mana? Kadang gue depan ruko Kadang depan warung Pokoknya di mana-mana lah Kamu gak ada ngasih tau Member Sultan Squad yang lain? Lo selalu jadi yang pertama Tahu apapun tentang gue May Dan gue cukup seneng waktu denger Ternyata bukan lo orangnya Tapi belum tentu juga Rizat orangnya Gah Ya gue gak peduli Urusan si Rizat itu bisa ditangani sama Dito Yang penting yang utama itu Pelakunya bukan lo Tapi kamu baik-baik aja kan sekarang Kamu pasti terluka banget Pas denger berita ini Harga Aku cuma mau ngasih tau ke kamu Kalau gak ada yang namanya anak haram Semua anak tuh sama aja Tapi gue anak yang lahir dari Kehamilan di luar nikah May Ya terus kenapa? Itu kan urusan orang tua kamu Kamu juga gak ada hubungannya disini Dan kamu juga gak bisa milih kan Mau lahir atau enggak Terus sekarang gue harus gimana? Kamu bicara sama orang tua kamu Harga Mereka bahkan gak mau ngomong sama gue Apa kamu udah pernah nyoba Buat ngomong sama mereka? Kalau pada akhirnya mereka tetep gak mau ngomong sama gue gimana? Kamu bisa pikirin itu nanti Karena yang terpenting sekarang Kamu harus ngajak mereka ngobrol dulu Baru nanti kita liat hasilnya Setelah kamu ngelakuin itu Harga Mereka tuh gak benci sama kamu Kalau mereka benci sama kamu Mereka udah ngusir kamu dari dulu Gah Aku mau ngakuin satu hal Sebenernya mengaku pelakunya Aku yang nulis berita tentang Arga Dan aku juga yang nempel di manding sekolah Udah gue duga sih Eh Ternyata pelakunya ngaku sendiri ya Sekarang kalian kok emang mau keluarin aku dari sekolah ini Aku gak masalah kok Kenapa lo ngelakuin itu Lo kemarin udah bilang dengan yakin kan Kalau misalnya lo bukan pelakunya Dari dulu sampe sekarang Aku emang selalu benci sama Arga Makanya aku ngelakuin itu Terus kenapa lo harus jadiin Maya kambing hitam anjing? Hah? Gila-gila lo kita jadi marah-marahin Maya atau gak? Karena aku iri sama Maya Iri Karena harusnya aku yang di posisi Maya sekarang Harusnya yang kalian perlakukan seperti Maya itu aku Tapi Maya yang udah ngerebut posisi aku Lo sendiri yang mau disembak lu Aris Gue tau Tapi aku masih ngerasa gak aryala aja Arga Kenapa lo diem aja? Seenggaknya harus ngasih pelajaran ke ni cewek Thanks ya Aris Berkat lo semua orang-orang yang tau tentang gue Tapi gue gak akan marah sama lo Karena setiap hal yang lo tulis di manding itu bener kok Risa Kamu apa-apaan sih? Kenapa kamu harus ngomong kayak gitu ke Sultan Squad? Biar mereka makin benci sama aku Maya Tapi kan bukan kamu Riz pelakunya Dari mana kamu bisa tau? Enggak Pokoknya aku percaya bukan kamu pelakunya Kalau kamu bohong kayak gini Pelaku sebenernya gak bakal ketahuan Risa Kamu inget gak? Kalau aku dateng kesini itu untuk ngapas dosa Tapi sampai disini aku malah ngebuat dosa lain ya Jadi yaudah Sekalian aja aku bakal ngebuat dosa dan squad benci sama aku Tapi kenapa kamu ngelakuin itu Riz? Supaya mereka bisa senyum waktu aku pergi Maksudnya? Maya Aku yakin kamu orang baik Jadi tolong kamu jaga kepercayaan mereka ya Jaka, Gito, Arga, sama Rafi Mereka semua punya masalah hidup mereka masing-masing di keluarganya mereka Mereka gak pernah bahagia di keluarga mereka masing-masing Aku pernah Dia itu support sistem mereka Tapi sekarang Kamu sebenernya punya peran penting di hidup mereka Riz Itu dulu Dan sekarang aku mau Kamu yang berarti posisi aku Coba kamu mulai deketin mereka Tanya mereka Tentang kehidupan mereka di keluarganya seperti apa Aku yakin mereka pasti mau cerita Dan mereka yang membutuhkan teman buat cerita Kamu mau kemana? Aku mau pergi Kamu gak jadi mau nebus dosa-dosa kamu Mungkin kalau aku mati Dosa-dosa itu akan terhapus semua ya, May? Enggak Kamu harus dapat maaf dari orang-orang yang udah kamu jahatin Kalau misalnya kamu mau, dosa kamu terhapus Gito gak akan pernah maafin aku kalau dia tahu Aku pernah selingkuh sama papanya Ah! Ah! Anjing Duh, ini lagi Siapa coba yang naruh bola plastik kayak gini sini? Ah, kalau misalnya naruh balang itu tempat yang bener dong Dia kenapa lagi tuh? Yang bisa buat Dito jadi emosi kayak gini kan cuma satu orang Ya siapa lagi kalau bukan dia? Ya, gak usah disebutin siapa orang Kan juga gue udah tahu Lo ngapain sih dari tadi gak? Ah, gue bener-bener gak ngerti Apaan? Kenapa Rizia bisa ngaku kalau dia pelakunya? Paling bukan dia pelakunya Maksud lo, yang nimpelin kertas itu dimandang sekolah kita Bukan Rizia Lah, terus siapa? Si TV di luar Rav Madeng itu kan rusak Tapi udah gue bantu pulihin Dan akhirnya gue nemuin nih Itu siapa anjir? Tapi kenapa postur tubuhnya kayak kenal ya? Kenapa itu mirip lu ya Rav? Hah? Maksud lo? Ya itu Hoodie yang dia pakai itu mirip kayak hoodie yang gue kasih ke lu waktu ulang tahun kemarin Postur tubuhnya mirip banget sama lu Anjir yang bener aja Gue bahkan gak pernah kesana anjir Udah, 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 udah Jangan saling tuduh kayak gitu Postur tubuh yang kayak Raffi bukan cuma punya Raffi doang kan? Hoodie-nya juga banyak kok di pasaran yang kayak gitu Oh, jadi kalian semua nuduh gue nih sekarang? Enggak, enggak, enggak Gue gak ada nuduh lo kok Dari mulai Maya, terus Rizia, terus kayak Raffi Kenapa ini pelakunya seolah-olah beda-beda gitu loh Itu karena dari tadi kalian asal nuduh terus Kalian cuma berspekulasi Kalian gak punya bukti yang kuat bahwa nuduh seseorang, tau gak? Yang dibilang Raffi bener sih Kita nuduh Maya itu tanpa bukti Bener-bener cuma karena Maya tahu ceritanya Arga Paling kan orang lain juga bisa aja tahu Terus, lipstick itu gimana? Ya bisa aja ada orang lain yang masukin ke tasnya Maya kan Ya tapi dia mengakui sendiri kok Terus kita juga nuduh Rizia Cuma karena Maya bilang kalau Rizia juga tahu kan cerita tentang Arga Dan sekarang kita udah tahu bahwa yang nempelin kertas itu di Mading Cowok Dan kita asal nuduh aja Cowok itu kita bilang Raffi Padahal Raffi temen kita sendiri Kita jadikan pelajaran ya Jangan sampai nuduh orang sembarangan sebelum kita punya buktinya Gimana keadaan Sultan Squad sekarang, Raff? Suasanya masih kacau Semuanya masih saling tuduh satu sama lain Bukannya Rizia udah ngaku kalau dia pelakunya ya Ternyata dia bohong Pas kita cek si TV-nya Yang nempelin kertas di Mading itu ternyata cowok Bukan cewek Hah? Cowok? Iya Cowok Aku bener-bener gak nyangka kalau masalahnya bakal jadi seribet ini Nah itu, makanya aku juga pusing banget Gatau lagi harus ngelakuin apa Kamu pasti kurang isi rahat ya? Ya sebenernya aku juga ngantuk banget sih Coba aku gak tega dengan mereka yang lagi sibuk ngurusin masalah ini Ya udah kamu isi rahat ya sekarang Mampung temen-temen kamu gak ada disini Ya tapi kan aku disini karena mau nemenin kamu Udah kamu tidur aja Kita masih bisa ngumpul kemanggapan lagi kok Yang penting kamu tidur dulu Makasih ya Aku bahkan belum ada minta maaf sama Maya Maya gak masalah kok katanya Gatau deh Aku pusing banget sekarang Eh, Pak Raffi, aku angkat telepon dulu ya Kalau bukan Risa orangnya, kenapa dia harus ngaku-ngaku kayak gitu? Mudah amat deh, nanti biar gitu aja yang ngurusin mantannya Thanks ya, lo udah mau bantuin gue Sama-sama Terus gimana rencana lo selanjutnya? Rencana awal kita bikin Maya dibenci sama Sultan Squad Tapi sekarang malah Risa yang dibenci sama Sultan Squad Bukannya lo juga mau sih Risa dibenci sama Sultan Squad? Hmm, sebenernya gue seneng sih Karena dalam sekali dayung Dua pulau langsung terlampaui Tapi sekarang malah si Maya Jadi selamat Ya itu bagian dari rencana lo juga gak sih? Enggalah Gue nulis di kertas itu Tentang arga anak haram Supaya Maya yang kena Tapi sekarang malah Itu Risa yang jadi dituduh Sekarang gimana ya caranya ngebuat Maya supaya dibenci sama Sultan Squad Bahkan kalau bisa dia keluar dari sekolah ini Emangnya Risa dikeluarin dari sekolah? Ya katanya sih gitu Tapi katanya gak jadi Lah, kenapa lagi? Iya Mereka itu ngecek CCTV Dan ngebenerin CCTV itu Dan setelah dilihat Yang masang tulisan Trimading laki-laki Gue Ada di CCTV Bukannya CCTV itu dari Sabotase ya? Iya tapi masalahnya kita lupa Seperti aku bilang tadi Mereka pulihin CCTV itu Mereka itu kan anak-anak jenius Bisa ngelakuin apapun Terus gimana dong? Mana kemarin gue pake hoodie-nya si Raffi lagi? Sekarang semuanya jadi makin rumit deh Daripada lo pusing mikirin cara nyingkirin si Maya sama Risa Apa gak sebaiknya lo coba mikirin Gimana caranya nyelamatin diri lo sendiri? Hmm? Emang kenapa? Ya karena pasti Sultan Squad bakal nyari tau juga Siapa pelaku sebenarnya Kalau misalnya lo gak nyari jalan keluarnya Lo bisa ketangkep Ketahuan dan End Gue waktu disitu gak pernah dihargain Kayak mereka ngehargain Maya Jadi sekarang gue pengen dapet hati mereka Supaya gue bisa di posisi Maya Ya tapi kan sebelum itu lo harus nyingkirin Maya sama Risa dulu Kalau Risa itu bukan hal yang susah Karena dari awal ya mereka juga udah ngebenci Risa kok Menurut lo Dito masih suka gak sama Risa? Ya di satu sekolah juga tau Walaupun ucapkan Dito kasar ke Risa Tapi ya Dito masih suka sama Risa Berarti tugas kita adalah Buat Dito sebenci mungkin sama Risa Sampai gak ada satupun orang yang percaya sama Risa Ya tapi apa? Setelah Risa ninggalin Dito kayak gitu Juga dia masih suka kok sama Risa Lo tau gak alasan mereka bisa putus tuh karena siapa? Enggak Gue cuma tau bahwa Risa ninggalin Dito gitu aja Hmm Berarti kita harus nyari tau Gue rasa ada alasan tersembunyi sih dibalik ini semua Berarti kita kesampingin Maya dulu ya Kita fokus ke Risa Kita buat Dito bener-bener benci sama Risa Gue tau Daripada kita susah payah nyari buktinya Mending kita buat sendiri buktinya Caranya Terima kasih Cowok Siapa? Belum tau sih itu siapa Karena mukanya tuh gak keliatan di CCTV Sekarang nama kamu udah bersih Ris Bukti CCTV doang gak akan pernah bisa ngebersihin nama aku May Itu bohong juga kan? Yang mana? Yang kamu kasih tau ke aku tentang kamu selingkuh sama papanya Dito Kalo misalnya aku bilang itu ke Dito Dia bakal percaya gak? Risa Kamu kenapa terlalu banyak bohong sih? Aku hampir aja percaya jadinya Aku cuma lagi mikirin banyak cara supaya Sultan Squad itu bisa benci sama aku Kenapa kamu malah sibuk ngotorin nama kamu di depan mereka? Harusnya kamu ngebersihin nama kamu Dan di CCTV itu Cowok itu pake hoodie Yang pake hoodie bisa aja cewek kan? Kenapa? Kamu mau ngaku ke Sultan Squad lagi kalo sebenernya itu kamu? Udah lah Ris Sudah cukup Mending kamu sekarang diem aja Jangan malah bikin suasana jadi makin keruh Ayah bentar lagi situasinya bakal jadi kacau May Maksudnya? Kenapa lo harus bohong? Aku gak bohong Orang yang ada di CCTV itu bukan lo Ris Itu aku Dit Itu aku Aku cuma propernya jadi cowok supaya kalian gak curiga Itu postur cowok Bukan lo Yaudah kamu gak usah percaya sama aku Kamu tinggal iyain aja bahwa orang yang ada di CCTV itu emang aku Semakin lo ngaku kayak gitu Semakin gue gak percaya sama lo Yaudah Kalo itu anggap aja Semua yang keluar dari mulut aku tuh bohong Gimana aku bisa ngelakuin itu? Di saat aku udah bisa ngenalin tubuh kamu dari jarak bermeter-meter Video apa ini? Video apa ini? Risa Kenapa kamu disini May? Tau dari mana kamu aku disini? Aku udah nyari-nyari kamu keliling sekolah Dan cuma tempat ini yang belum aku datengin Kenapa kamu nyariin aku? Apa kamu belum tau tentang berita yang lagi heboh di sekolah? Itu bukan kamu kan? Itu aku May Jelas-jelas itu aku May ya Enggak Enggak mungkin itu kamu Kamu tuh terlalu sering bohong Ya kali ini Itu beneran aku Kamu udah ngeliat jelas juga kan mukanya? Aku suka godain Pak Rendy Karena supaya aku bisa dapetin nilai PJOKA yang bagus Kamu tau kan aku bego banget Masalah penjaskes Cuma aku gak nyangka aja sih Kalo ternyata video aku pas godain Pak Rendy itu bakal kesebar Tapi kenapa kamu ngelakuin itu Riz? Aku juga gak tau Aku cuma mau dapetin nilai yang bagus Risa Tolong aku mau sekali lagi percaya sama kamu Tolong kamu bilang ke aku Itu editan kan Riz? Enggak Itu emang aku May Risa please Jujur ngomong sama aku Itu pasti editan kan Riz? May Bisa tolong tinggalin aku sendiri kan? Oke Aku pergi Aku kenapa bisa aku aja nih kayak gini Aku tetep gak percaya kalo itu tuh Risa Gue itu udah terlanjur gak percaya sama Risa Dia tuh udah kayak gitu udah lama Jadi ketika video itu muncul yaudah Gue percaya kok kalo ternyata itu Risa Pasti Risa beneran itu Yakin gue Jaka Risa tuh gak mungkin kayak gitulah Risa tuh dari dulu udah kayak gitu May Lo aja yang gak tau Dituh Kamu percaya kan sama Risa Dit? Nah pokoknya gue gak peduli sama kasusnya Risa Yang gue peduliin disini itu cuma pengen tau siapa pelaku yang nempelin tulisan-tulisan itu dimading Ini tuh gak masuk akal Sekolah kita tuh lagi ribut masalah si Arga Terus tiba-tiba ada keluar masalah tentang si Risa Apa ini Gak rasanya kayak direncanakan Gak, gak, gak Menurut gue gak kayak gitu Masalahnya Arga sama Risa tuh beda May Ini bahkan ini masalah baru lagi nih Udah gak ada hubungannya ini Hah Saya gitu doang kepercayaan kalian buat Risa Raffi Eh? Apaan? Udah bloker video itu Harusnya sih video itu udah gak bisa diakses lagi Tapi kalo misalnya itu video udah di dulu-dulu sama anak-anak Wah gue udah gak ngerti lagi deh Aku tau sebenernya kalian juga percaya sama Risa kan? Aku mau percaya sekali lagi sama kamu Dito Aku gak pernah emelet kamu Tapi kenapa kamu goblok banget sih? Aku mau percaya kalo misalnya di video itu bukan kamu Aku udah ninggalin kamu cuma demi uang 1M itu Aku juga yang udah jadi pelaku dibalik permasalahan kalian sekarang Dan aku juga udah gak goda guru-guru Kamu masih mau deketin aku atas semua kesalahan aku itu Karena aku tau semua itu cuma karangan kamu Biarin aja lagian si Raffi terlalu ngebosen jadi cowok Jadi biarin aja Setelah ini gue yakin Kalo Risa pasti beneran bakal dikeluarin dari sekolah Iya lah karakter gue banyak lu udah jangan ganggu Eh video apa nih? Apa-apaan nih? Siapa yang ngirimin videonya Adeli lagi nggorein papanya Dito gini? Ghibit Ghibit Get